Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Ayat Nusupre Yadi di channel tempat belajar powerpoint ya tempat kita berbagi template powerpoint secara gratis oke kita akan melanjutkan membuat representasi yang keren dan menarik tapi cukup simple dan minimalis ya kita lanjut saya disini akan membuat analisis SWOT kita buat utama judul nya dulu seperti ini kita simpan di tengah-tengah rata kiri kanan size stack nya kita naikkan ke 28 jenisnya font nya kita pakai gotombol oke seperti itu kemudian saya kasih variasi di bawahnya pakai garisnya seperti ini klik tokan shift kita format shape nya oke size nya kita ke 4 point kemudian kita gradient kita pilih warna pertama saya sudah siapkan warnanya seperti ini kemudian yang kedua kita pilih yang agak mudah oke kemudian kiri dari kiri ke kanan oke seperti itu oke lanjut kita insert ini huruf S disini jenisnya kita pakai kita pakai size nya saya naikkan ke 150 besar ya oke seperti ini kemudian take option kita pilih gradient ya seperti ini oke kemudian saya pilih ctrl D ctrl D kita ganti dengan huruf W kita duplikat lagi kita ganti dengan O kita ctrl D lagi ganti dengan huruf T oke 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 seperti itu SWOT kita atur jaraknya oke kita klik semua sambil tekan shift kemudian kita alignment rata ke atas oke guys kita sudah rapihkan ya kemudian saya kasih ini kita copy saja ctrl D S nya ini kita ganti dengan strength oke ukurannya kita kecilkan oke 18 cukup kita duplikat kita ganti dengan weakness atau weaknesses ya kita duplikat ganti dengan opportunity oke seperti itu oh sorry opportunities ya kemudian duplikat lagi nanti dengan tweet ancaman oke seperti itu di bawahnya kita kasih text seperti ini silahkan nanti diisi saya pakai random saja ya seperti ini size nya kecilkan 12 warnanya saya ganti dengan yang abu-abu jenis suruhnya open sun ya suruh open sun tidak seperti itu oke tengah-tengah kita duplikat duplikat dan kita duplikat oke slide kita yang pertama ini sudah selesai ya kita lihat hasilnya oke jelas ya simple minimalis ya tetap menarik perhatian kita lanjut ke slide yang kedua ini penjabaran dari analisis SWOT tadi saya mau duplikat dulu huruf S nya ctrl c disini ctrl v kemudian judul di atas kita copy dengan barisnya oke kita saya ctrl c disini saya ctrl v tapi kita ganti judul ini dengan string tang ya oke lanjut ini saya gede kan oke seharusnya kita buat 400 kemudian pilih picture ya oh sorry oke oke kemudian saya akan merubah huruf S ini dari text atau huruf menjadi sebuah shape caranya saya masukkan disini adalah seperti ini untuk shape kotak kemudian ini simpan ke belakang send to back sekarang klik yang kotak ini sambil tekan shape klik text ini kemudian shape format pilih intersect nah ini sekarang sudah menjadi shape ya kita pilih picture kemudian saya cari gambarnya oke saya coba pakai gambar misalnya pakai gambar ini ya seperti itu oh ya ini garis dibawahnya kita panjangkan oke seperti itu nah kemudian saya akan membuat disini ini penjelasan kekuatannya itu apa pakai item ya sambil tekan shift kita buat petak ini kita pilih nolain kemudian sorry saya mau copykan dulu ini pola warna yang ada yang sudah saya siapkan ya supaya bisa kita copy warnanya disini ini kita pilih warna yang ini misalnya kemudian kita duplikat ctrl d ke bawahnya oke kita ganti warnanya yang agak mudah misalnya ini atau sebelah lagi coba oke kita duplikat lagi ganti warnanya lagi yang ini kita duplikat lagi ganti warnanya lagi misalnya yang ini ya oke cukup kemudian ini saya pakai saya copy saja text ini kemudian kita kecilkan size yang menjadi 18 ya text oke kita pilih rata kiri ya seperti ini rata kiri kemudian saya mau copy juga ini text ini ctrl c kita pilih disini pindahnya sorry kita pindah text ini simpan disini ya teman-teman oke seperti itu terus ini jangan terlalu banyak tentu segitu aja dulu oke ya kita kita jump dulu oke kita duplikat pindah ke bawah kita duplikat lagi di bawahnya kita duplikat lagi ctrl d ya cara menduplikatnya oke kita atur ya oke guys kita sudah aturnya pas seperti itu kemudian saya perlu nomor saya insert saja text disini nomor 1 dan ganti dengan dot tambor jenis hurufnya size-nya kita meningkatkan ke 40 warnanya pilih yang putih kita simpan di depan sini oke ini kekuatannya 1 2 3 dan 4 kita buat susunan seperti ini oke saya rasa sudah cukup slide gang kedua kita ya kita lihat oke kemudian weakness-nya saya mau duplikat saja ini supaya cepat duplikat ya kita sudah ini nanti kita ini ganti dengan huruf W ya kita ganti disini judulnya weakness oke seperti itu ya kita insert huruf W-nya disini kita pilih go thumbboard kemudian size-nya seperti tadi 400 oke seperti itu kita cek dulu kalau terlalu besar karena ini huruf W terlalu melebar ya teman-teman jadi kita ganti 350 coba oke kita cek dulu oke ya cukup masuk sama seperti tadi saya buat shape di belakangnya shape kotak seperti ini cm2back kemudian yang belakang dulu kotak bukan huruf W-nya sambil leken shape kemudian format shape pilihnya intersect oke ini sudah jadi shape kita ganti dengan picture ya sama seperti tadi ya ini S ini W-nya seperti ini oke sudah jadi kemudian kita duplikat lagi ini ganti hurufnya dengan opportunities oke oke ya seperti ini panjangkan sedikit ininya garisnya oke guys kita anggap sudah cukup kemudian kita bulat huruf O yang besar disini sama seperti tadi pilih jota bot jenis font-nya kemudian size-nya kita 400 400 coba dulu cukup oke cukup ya sama saya mau insert di belakangnya dengan shape bentuk seperti ini klik kanan send to back kemudian kita sambil tekan shape tekan huruf O-nya format shape kemudian intersect oke ini sudah jadi shape 0 line kemudian pilih picture ya oke oke O ya sudah jadi cepat kan coba kita duplikat lagi kita buat huruf T ini kita direct saja ganti judulnya kita dengan trade oke seperti itu pendekkan garis yang di bawahnya oke kemudian kita pilih T-nya disini oke seperti itu sama seperti tadi go tambor size nya 400 oke ya oke kita insert di belakangnya dengan bentuk shape seperti ini ya kita send to back masih terpilih kemudian kita tekan shape dan tekan huruf T-nya pilih format shape kemudian intersect ini sudah menjadi shape ya kemudian pilih picture seperti itu oke hapus saja ini panduan warnanya karena sudah selesai oke oke kita lihat kita lihat slide yang pertama cukup menarik S juga cukup menarik ya ini juga oke jadi itulah simple mudah ya tapi tetap menarik perhatian ya audience kita sekian kita belajarnya silahkan diulang-ulang video saya ini oke semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax